telah terhubung dengan rekan kami, Ridwan Mustafa yang berada di Garut, Jawa Barat. Saat malam, Ridwan. Ya, Saudara. Tasca gempa yang terjadi di Tasik Malaya dengan tadi sekitar pukul 23, lebih 47 waktu Indonesia Barat, sempat membuat panik jumlah warga di Garut, Jawa Barat. Di mana tadi warga sempat perhamburan keluar rumah karena gencangnya gencangan gempa yang rasa bahkan perabotan rumah pun sempat tergeser di rumah warga. Demikian, Ridwan. Dan saat ini di Garut sendiri, apakah warga masih berada di luar rumah atau telah kembali ke rumahnya masing-masing? Ya, saat ini warga telah kembali ke rumahnya masing-masing, namun mereka tetap berjaga dan terpantau di sejumlah komplek atau di perkampungan, sejumlah warga tetap berjaga untuk menghindari adanya tempat susulan. Sementara itu, Saudara, sempat beredar sejumlah foto yang menyebutkan bahwa rumah sakit buntur mengalami kerusakan akibat tempat, ternyata itu tidak benar dan rumah sakit buntur saat ini kondisinya aman dan tidak terjadi kerusakan demikian. Artinya sempat tersebar berita bohong terhadap pasca gempa yang menerjang dan pihak otoritas sendiri telah melakukan upaya apa untuk mengantisipasi ada sejumlah berita hoax yang tengah beredar di masyarakat? Sementara ini belum ada diri resmi dari pihak pemerintahan Kabupaten Garut maupun dari Dinas Pak BPBD Kabupaten Garut. Sementara itu, setelah dikonfirmasi ke pihak kuala air yang ada di Kecamatan Garut Selatan, menyebutkan bahwa saat ini kondisi di kawasan Garut Selatan masih terpantau aman. Namun demikian sejumlah petugas terus bersiaga untuk menghindari adanya gempa susulan atau bagaimana yang diisukan akan terjadinya atau berpotensi demikian.